Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Gate News kembali hadir menjumpai Anda Dengar rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Gate News selengkapnya Intro Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Untuk memperingati Hood ke-57 tahun 2018 Korem 162 Wirabakti menggelar pertandingan tenis lapangan Pertandingan ini diikuti oleh personel internal Korem 162 Wirabakti Dan jajaran di lapangan tenis YONIF 742 SWY Gebang Mataram Korem 162 menggelar pertandingan tenis lapangan Yang diikuti personel internal Korem 162 Wirabakti Dan jajaran di lapangan tenis YONIF 472 SWY Gebang Mataram Pertandingan ini digelar sebagai rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Korem 162 Wirabakti yang ke-57 Juga sebagai upaya untuk mengukur kemampuan masing-masing Baik secara perorangan maupun tim Rencana ke depan Korem 162 Wirabakti akan mengirim perwakilan untuk bertanding pada event-event yang berskala nasional Baik internal TNI seperti pekan olahraga TNI AD maupun umum Pertandingan tenis yang diikuti 8 tim gabungan terdiri dari 2 tim A dan B Korem 162 Wirabakti 2 tim Satisjan Korem 162 Wirabakti Kodim 1615 Lombok Timur Kodim 1620 Lombok Tengah Kodim 1606 Lombok Barat Dan YONIF 742 SWY berjalan dengan sportif dan penuh semangat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, IGTV Pemirsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korem 162 Wirabakti ke-57 tahun 2018 Korem 162 Wirabakti menggelar karya bakti pembersihan pantai Satuluk di Desa Satuluk, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat Bersih-bersih pantai ini melibatkan sebanyak 500 personel makorem serta masyarakat Desa Satuluk Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Komando Resort Militer atau Korem 162 Wirabakti ke-57 tahun 2018 Korem 162 Wirabakti menggelar karya bakti pembersihan pantai Satuluk di Desa Satuluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Karya bakti pembersihan pantai ini dilakukan selain dalam rangka memperingati hut Korem 162 Wirabakti ke-57 Juga dalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk berupaya menjaga kebersihan lingkungan khususnya di bibir pantai Mengingat Pantai Satuluk merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dibinati, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara Pada musim penghujan saat ini, beberapa daerah di NTB telah terjadi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor Akibat minimnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan Oleh karenanya, para peserta karya bakti yang hadir untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan lingkungan Dan menjadi motivator di lingkungannya untuk menggiatkan kembali Budaya gotong royong yang selama ini mulai ditinggalkan Kegiatan karya bakti pembersihan pantai yang dilaksanakan sekitar 500 orang personil Makorem Sat Disjan Korem 162 Wira Bakti Kodem 1606 Lobar, Ibu-Ibu Persid, Masyarakat Desa Santeluk, Siswa-siswa SMA yang dihadiri Muspika Batu Layar, Kade Santeluk beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Batu Layar Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Wanda Septian, GetTV Korem 162 Wira Bakti menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Majeluk Mataram Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati HUD ke-57 Korem 162 Wira Bakti tahun 2018 Korem 162 Wira Bakti menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Majeluk Mataram Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati HUD ke-57 Korem 162 Wira Bakti tahun 2018 Ziarah rombongan yang dipimpin langsung oleh Dantrem 162 Wirabakti, Kolonel Infantri Farid Ma'ruf tersebut Bersama ratusan personel gabungan Makorem, Satis Jankorem 162 Wirabakti, Kodim 1606 Lobar, Yonib 742 SWY, dan Ibu-Ibu Persid berjalan dengan penuh hikmat, aman, dan lancar Kegiatan ziarah rombongan ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur dan bangga Sekaligus penghormatan dan menghargaan kepada jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang dan membela serta mempertahankan kemerdekaan Sehingga kita bisa seperti saat sekarang ini Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya semua harus mengisi kemerdekaan Sesuai dengan profesi masing-masing, dengan berbagai prestasi dan hal-hal yang bernilai positif Setelah saya melaksanakan ziarah rombongan, seluruh personil langsung menuju Makorem 162 Wirabakti untuk melaksanakan syukuran Perayaan syukuran hut Korem kali ini dilaksanakan dengan sederhana, tentunya tidak menghilangkan esensi dari hut itu sendiri Melalui momen perayaan hut ini, Dandrem 162 Wirabakti mengajak seluruh warga Korem 162 Wirabakti Untuk mengintrospeksi diri dan menumbuhkan motivasi dalam diri Sehingga ke depan segala macam bentuk tugas dapat diselesaikan lebih baik dari sebelumnya Dandrem meminta aparat jajaran Korem untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Sesuai dengan slogan prajurit kodam 162 Udayana yang profesional Loyalitas dan bangga terhadap profesi Serta bangun kebersamaan yang harmonis dengan berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas Dari Mataramusa Tenggara Barat, Tim Liputan GTP Nusa Tenggara Barat siap menyambut pemimpin baru Menampilkan seluruh tim sukses Paslon Mengedepankan aspek dinamisasi Bilkada Menuju kursi NTB 1 Saksikan program spesial News Cafe NTB Election 2018 Gubernur baru Nusa Tenggara Barat Menyajikan diskusi yang menarik dan interaktif dari Dela Sira Cafe Kamis 1 Maret 2018 Hanya di GetTV Inspirasi Bersama Pemirsa berwisata sambil belajar dan bermain pastinya seru ya Nah objek wisata yang satu ini patut Anda kunjungi terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia belajar Objek wisata Eko Green Peramaning Puspa selain menawarkan wisata Go Green Juga berfungsi sebagai taman belajar dan bermain bagi situasi sui tingkat TK atau keluarga Berlokasi di Desa Surana di Lombok Barat Terdapat sebuah tempat wisata bernama Peramaning Puspa Selain menawarkan tempat wisata berkonsep Eko Green Objek wisata yang satu ini juga berfungsi sebagai taman belajar dan bermain bagi siswa-siswi taman kanak-kanak atau keluarga Objek wisata yang satu ini mengembangkan konsep yang berfokus pada anak dan pembelajaran berbasis pada kegiatan bermain di alam Yang memberikan ruang pada anak untuk berimajinasi serta memiliki rasa ingin tahu dan kreativitas Di lokasi ini terdapat berbagai rambu-rambu lalu lintas sebagai media pembelajaran untuk menanamkan sikap disiplin akan lingkungan Selain itu disini juga terdapat berbagai jenis tanaman bunga yang didatangkan dari berbagai daerah Serta fasilitas taman bermain yang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengembangkan sikap dan jati diri yang positif sebagai dasar dan bekal bagi mereka untuk meraih masa depan yang baik Konsep Eco Green diterapkan untuk mengingatkan anak-anak akan pentingnya menjaga kelestarian tempat wisata khususnya wisata alam Kalau dibicara kadang kami bergerak di pariwisata kan maklumatis mindsetnya sudah jelas Pariwisata itu menuntut Eco Green Jadi selalu kita membuka objek itu dengan pemikiran dan mengharusnya dengan Eco Green Kenapa? Karena kelansungan dari usaha itu akan berlangsung kalau alamnya tetap dijaga Terus sudah dirusahkan orang pergi Ya meninggalkan tempat itu mencari tempat yang baru Karena itu kita juga tidak statis pada satu tempat Untuk sementara tempat wisata ini dibuka secara open house Artinya siapapun bisa datang ke tempat wisata ini tanpa dibungut biaya sepeserpun Bagi rombongan wisatawan yang ingin berkunjung Sudah disiapkan program yang kontinu selama 4 hari sekali Atau setiap hari jika memungkinkan Pemilik tempat ini juga menerapkan dua sistem pembelajaran Yang pertama body language Anak-anak nanti akan diduetkan dengan tamu dari luar Dengan syarat guru tersebut harus bisa berbahasa Inggris Yang kedua pembelajaran berbahasa Indonesia yang bisa dilakukan setiap hari Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, jika Anda penikmat makanan bubur Mungkin harus mencoba bubur palopo Makanan khas masyarakat Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Dalam bahasa asli Sumbawa, bubur palopo berarti bubur kerbau Dinamakan demikian karena bubur palopo terbuat dari susu segar kerbau Makanan tradisional khas Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ini Dikenal dengan rasanya yang gurih dan rasa manis Yang membuat lidah nagih Maka tak heran palopo banyak diburu para wisatawan Yang datang ke Kabupaten Sumbawa Barat Palopo merupakan makanan khas dari Sumbawa Barat Yang sudah tidak asing lagi di mata wisatawan nasional Maupun mancanegara Perpaduan dari campuran susu kerbau dan gula merah Yang ditambah perasan terong berduri ini Dimasak selama 15 menit Yang kemudian menciptakan rasa manis dan gurih Sebuah rasa yang menjadi ciri khas palopo dari Sumbawa Barat Setiap wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Yang terletak di sebelah barat Kabupaten Sumbawa Palopo selalu menjadi pilihan buah tangan wisatawan Yang bisa mereka bawa pulang ketika berkunjung ke KSB Selain itu, palopo juga bisa langsung dikonsumsi di tempat penjualan Tempat penjualan yang berada di pusat kota Taliwang Memudahkan para pembeli atau pemburu kuliner khas Sumbawa Barat Mudah menjumpai penjual palopo Dicampur sama gula merah yang sudah direbus Terus terong Dicampur dengan air sedikit Lalu dicampur ke dalam susu sama gula tadi Terus dimasukkan ke dalam mangkok Atau ke dalam wadah plastik Kap Itu ada Lalu dipukus selama 10 menit Terus dijualnya kemana bu? Dijualnya di pasar lama ke lurahan dalam Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi Get TV Ya, bila pada umumnya tanaman lidah buaya Diolah menjadi produk kecantikan, kesehatan Dan sebagai tanaman hias Namun di Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Terdapat satu deisam Yang masyarakatnya menanam dan mengolah lidah buaya Untuk menjadi panganan berupa manisan, asinan, dan dodol lidah buaya Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Biasanya tanaman lidah buaya Hanya dijadikan sebagai tanaman hias oleh masyarakat di Sumbawa Lidah buaya juga diolah menjadi produk kecantikan Namun di sebuah desa di Kabupaten Sumbawa Barat Sebagian warganya mengolah lidah buaya ini Menjadi makanan yang memiliki nilai ekonomis Seperti manisan, asinan, dan dodol lidah buaya Dengan memanfaatkan puluhan hektare lahan tidur dan lahan kosong Sebagian masyarakat desa sekongkang bawah kecamatan sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Menanam lidah buaya Tanaman yang umumnya hanya dijadikan produk kesehatan dan tanaman hias ini Oleh warga ditanam untuk diolah menjadi makanan Lidah buaya yang bibitnya didatangkan dari Kalimantan Tumbuh subur di wilayah ini dengan panjang batang 50 hingga 80 cm Kepala desa sekongkang bawah, Rahmat Hidayat mengatakan Sebagian warga di desanya saat ini memanfaatkan lahan-lahan tidur Di sepanjang pantai desa sekongkang untuk menanam lidah buaya Ide menanam lidah buaya untuk dijadikan makanan ini Muncul setelah melihat cukup banyak lahan kosong milik petani yang tidak dimanfaatkan Lidah buaya yang telah berumur 8 bulan siap dipanen dan diolah menjadi manisan dan dodol Dengan harga bahan mentah Rp. 1.200 per kilogram Di desa sekongkang bawah ini lahan-lahannya masih banyak yang sudah didanami Sehingga kami pemerintah desa menyarankan terhadap masyarakat untuk menanam lidah buaya Karena kami melihat lidah buaya sangat berpostek untuk diolah Baik itu untuk manisan, asinan, bahkan yang dodol lidah buaya pun kita akan olah untuk menjadi bahan makanan Setelah dipanen lidah buaya dipotong-potong dan dikupas kulitnya hingga bersih Kemudian daging lidah buaya ini diiris kecil-kecil sesuai ukuran yang diinginkan Masukkan kapur ke dalam air bersih lalu diaduk hingga rata Dan masukkan potongan daging lidah buaya dan direndam selama 3-5 menit untuk menghilangkan lendir dan gatal Setelah direndam dan dibersihkan, proses selanjutnya merebus lidah buaya hingga mendidih untuk menghilangkan air kapur kemudian tiriskan Lidah buaya kemudian direbus kembali dengan air gula untuk memunculkan rasa manis Setelah mendidih, lidah buaya diangkat dan direndam dengan asam sitrat, pewarna, dan garam Lalu disusun di dalam loyang kemudian di oven selama 4 hari Setelah di oven, maka manisan asinan dan dodol lidah buaya ini dikemas dan siap dijual Putri Mukti, perempuan muda warga desa Sekongkang ini merupakan salah seorang yang memproduksi olahan lidah buaya di desa Sekongkang Bersama puluhan ibu-ibu yang terkabung di dalam kelompoknya, setiap hari memproduksi manisan, asinan, dan dodol lidah buaya Menurutnya, selama ini kebanyakan ibu-ibu di desanya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki keahlian Dengan bergabung di kelompok ini, setiap hari para ibu memiliki kegiatan dan bisa memiliki penghasilan tetap setiap bulan Hasil olahan lidah buaya ini dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 berkemasan Pemasaran produk miliknya saat ini sudah masuk ke minimarket dan toko-toko di wilayah kota Taliwang, Sumbawa Besar hingga ke Pulau Lombok Bahkan warga bertekad, pemasaran produknya ini bisa menembus pasar nasional bahkan internasional Berawal dari pengetahuan kita kan pada umumnya lidah buaya ini biasanya digunakan untuk bahan kecantikan Kemudian kami membuat peda buaya ini sebagai makanan manisan dan juga asinan beserta turunan-turunan yang lain Menurut Putri, setelah para ibu-ibu ini memiliki keahlian membuat panganan ini Maka diperbolehkan untuk membuka usaha sendiri di rumah masing-masing Agar masyarakat bisa memiliki lapangan pekerjaan Mungkin tidak pernah terbayang sebelumnya jika setumpu kayu bakar di sekeliling Anda memiliki nilai ekonomi tinggi Setumpu kayu bakar ini bahkan memiliki nilai jual hingga Rp30.000.000 lebih Tak hanya itu, dengan sedi kesentuhan ide kreatifnya, seorang pengrajin kayu asal Lombok ini mampu memasarkan karyanya hingga menembus pasar Eropa Adalah Heriawan, pria parubaya asal Lombok Tengah ini yang mampu menyulap gelondongan kayu bakar menjadi karya bernilai tinggi Lihat saja tumpukan potongan kayu berukuran tinggi 50 cm ini Potongan kayu ini disebut stone Dalam dua pekan ke depan sudah harus dikirim ke luar negeri Nilai jualnya mencapai ratusan juta rupiah Tidak saja stone, Heriawan yang dibantu 8 orang pekerja ini juga merancang bahan bangunan seperti kusen, daun jendela, meja, pintu, dan jenis mebel lainnya yang dipadu ornamen ukiran klasik Kusen ukir menampilkan ukiran ciri khas Bali ini harga jualnya mencapai 9 juta rupiah Mebel lain seperti meja berukuran sedang ini justru dibanderol hingga 30 juta rupiah Kesan alami hasil karya Heriawan ini sangat dihargai para konsumennya Yang rata-rata datang dari kalangan pemilik hotel di Lombok Tidak saja mengandalkan pasar lokal Mataram Karya-karya Heriawan ini bahkan sudah melanglang buana menembus pasar negara-negara Eropa Dari hasil karyanya ini, Heriawan mampu meraup omzet penjualan hingga ratusan juta rupiah per bulannya Namun, yang lebih penting bagi Heriawan, ia mampu membangun usaha sendiri setelah 10 tahun lebih belajar dan bekerja di bidang ini sejak tinggal di Bali Kini Heriawan bisa langsung melayani konsumennya, memiliki bahan bangunan dengan ornamen ukiran khas Bali tanpa harus memesannya dari Bali Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbaharui terus informasi terengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanspage Get Media Channel di sosial media Facebook dan Youtube Bewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton